dan kemarin juga ikis sama mantan istri juga ketemu dan buat canda-candaan malah kemarin kan karena memang kita juga gak ada kenapa-kenapa sindir sama mantan istri itu mungkin tanggap lagi enggak lah, gak sindir-mindir itu mah kalau ikis sendiri gak mau menangkapnya itu mungkin itu hanya mungkin karena memang bekson doa kita ambil pusing juga dan kemarin juga ikis sama mantan istri juga ketemu dan buat canda-candaan malah kemarin kan karena memang kita juga gak ada kenapa-kenapa berarti komunikasi masih baik sampai saat ini? aman, aman, masih baik masih baik banget enggak susah untuk kemulangan enggak susah alhamdulillah sih kita memang sudah berkomitmen berdua kalau memang untuk selagi untuk anak itu apapun kita gak punya untuk berdua ya mungkin perbulan masih oke loh alhamdulillah alhamdulillah sudah sudah perbulannya setiap hari kata iki pun juga sama nyatainya kalau memang pun iki lupa tolong diingatkan dan sebaliknya juga saling mengingatkan yang baik alhamdulillah kalau untuk naskah anak setiap bulan kasih berapa? wah, semua jangan nominal terlalu banyak tanggung jawab pasti nah, Kak Iki mungkin kan ini sekarang sudah tidak bersama lagi ada gak sih kayak komitmen untuk nanti ngurusnya ngurus anaknya kayak gini mungkin kayak gini gimana gitu kalau Iki sendiri sih ngasih tau jangan terlalu digendeng-gendeng dengan orang lain kalau Iki ngasih tau kemarin karena memang itu gak suka aja kalau ketika anak itu mendiri digendeng-gendeng terlalu banyak jadi kalau memang orang-orang diri bawa satu asik-orang yang mungkin yang bisa dipercaya yang memang dia bisa mengurus anak juga sup, digendeng sampai itu aja jangan dikasih ke orang ini kan covid juga biasanya belum stabil juga kondisi ini karena memang dia juga kesibukannya masih padat jadi mungkin untuk megang anak kita masih terbatas ya jadi kalau dibantu dengan budu-sister ke apa-apa masih ini agak mudah agak kebantu jangan lupa orang lain jadi takutnya kalau memang terjadi kenapa-kenapa kan juga gak enak melain orang ini kami nah untuk ketemu anak sendiri kira-kira dalam seminggu atau dalam sebulun bisa berapa kali sih kayaknya itu tuh diusahakan sekali ketemu kalau memang lagi ada ke Bandung kesibukanku gak perlu pada di Bandung misalkan memang lagi mengurusin ini-itu-ini-itu jadi seolah itu bisa mungkin ini naik motor kadang ke rumah menempatkan menempatkan ketemu sama yang lain-lainnya dan alhamdulillah setiap permasalahan itu kalau memang kita pandang dengan positif insyaallah pasti ada hikmah di balik semoga lagi kita bersabar adil yang kecari pastinya kita mudah-mudahan dia mendapatkan jauh lebih baik lagi dan Yuki juga mendapatkan janti yang jauh lebih baik lagi yang sama-sama menerima status terutama kemudian juga terima baik-baik di teman dia baik-baik tapi tidak ada target untuk buat jari lagi mungkin tidak ada kalau untuk itu jangan dulu karena masih menetralisir hati berarti saat ini belum ada ya kayak gini selamat menikmati